A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman, di video ini saya ingin berikan informasi yang sangat penting bagi kalian Dan patut kalian untuk mencurigai dan berhati-hati Karena apa? Selama ini beberapa kita bertanya Kenapa ajaran Nahdlatul Ulama ini identik dengan Syiah? Ternyata ada pengakuan dari orang-orang Syiah sendiri Yaitu, kalau tradisi NU atau Aswajah Itu adalah tradisi Syiah dulu Syiah duluan yang membawa baru diadaptasi oleh Aswajah Begini pengakuannya Bapak dan Ibu-Ibu, saya punya tesis, saya punya teori Bahwa ini adalah usaha salafiyah Salafiyin, wahabiin, bukan usaha al-sunna wal jamaah Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud Yang dipakai oleh ahlu sunnah wal jamaah Hol, orang Syiah yang pertama membawa hol dan dilanjutkan oleh NU Tabarruk, berkah, ziarah, kubur, tawassul, solawatan, rami-rami Adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah Saya tidak ada perbedaan dengan iqiyai-kiyai Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah Dia ahlu sunnah wal jamaah, saya bersaudara dengannya Tetapi kemudian Salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, ini bid'ah Lalu diadu antara ahlu sunnah dan Syiah Jadi ini bukan perkataan saya Tetapi perkataan orang Syiah yang memberikan penjelasan Kalau seperti maulid Nabi Haul dan lain sebagainya Itu adalah tradisi mereka Dan disini ada salah satu Habib yang terekam kamera Ada fakta, ada buktinya, bukan hanya omong belaka Dia memuji-muji, berzikir-zikir, menyebut nama Yahusen Artinya apa teman-teman, kalau ada orang yang sudah berzikir Berteriak-teriak dengan kalimat Hussein Maka itu adalah teriakan-teriakannya orang-orang Syiah Dan yang saya sayangkan disini Habib ini adalah sosok manusia yang digadang-gadang Mirip fisiknya dengan Nabi Muhammad SAW Seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad Begini kata Ustaz Abdul Somad Baik, tidak perlu pencang lebar Coba kita simak seperti apa faktanya Beliau ini memberikan statement di depan publik Dan membela Yahudi Ataupun juga Syiah Tidak terima kalau mereka dikafirkan Madat Yahusen Habib Ali Al-Jufri Memohon pertolongan dari Hussein Saya mencintai Yahudi Tapi membenci sebagian dari penjajahan mereka Terima kasih telah menonton! Padahal kita tahu sendiri teman-teman Bahwa sangat banyak sekali di dalam Al-Quran Kita menjumpai ayat-ayat yang memberikan penjelasan Orang-orang Yahudi Orang-orang musrik adalah musuh yang sejati bagi umat Islam Ya, Allah sendiri yang ngomong Bahkan diberikan penekanan oleh Allah Yaitu mereka yang paling keras permusahannya Dengan orang-orang beriman Yaitu orang Yahudi dan orang-orang musrikin Siapakah orang-orang musrikin? Ya, orang-orang Syiah ini Orang-orang Syiah ini Malah mempertontonkan Kalau mereka itu meminta tolong kepada Hussein Kenapa kepada Hussein? Ya, Allah Dilarang untuk melakukan hal seperti ini ya, teman-teman Tetapi ini pasti ada saja pembelanya nanti Entah kenapa harus dibela pernyataan seperti ini Bahkan bukan hanya sampai di situ, teman-teman Di surat Al-Baqarah, ayat 120 Itu sudah dijelaskan oleh Allah SWT Kalau orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Tidak akan pernah senang terhadap kita Tidak akan pernah senang Kalau kita belum meniru mereka Maka mereka tidak akan senang Ya inilah kesenangan mereka Sudah bersama orang-orang Syiah Madad-madad Yahusen Terus membela Yahudi Membela Syiah Apa-apaan ini Sedangkan kita tahu sendiri, teman-teman Bahwa perlakuan Syiah terhadap Sunni Itu sangat kejam Mereka ini sangat kejam kepada orang Sunni Orang-orang di Iran, di Irak Anak-anak kecil Itu dibantai sama mereka Ulama-ulama Sunni Banyak yang diculik, dibunuh Bahkan tercatat Lebih 200 ribu nyawa Orang-orang Sunni Yang dibantai oleh Syiah Karena mereka merasa berkuasa di sana Mayoritas Syiah semua di sana Dan Sunni adalah Musuh bebuyutan mereka, teman-teman Kalau kalian tidak mau percaya ucapan saya Coba kalian simak pernyataan Dari Ustaz Khalid Basalamah ini Sekarang umat Islam Dirusak, diperangi dari dalam Oleh orang Yahudi sendiri Tapi berkedok Islam Itulah Syiah Syiah ini orang Yahudi Teman-teman sekalian Dibentuk oleh orang Yahudi Abdullah ibn Sabah Fakta sejarah mengatakan itu Harus yakin dengan itu Kita punya buku-bukunya Fakta-faktanya Abdullah ibn Sabah Orang Yahudi Pura-pura masuk Islam Dan di zaman Uthman bin Affan Dia mengembarkan fitnah Mengatakan bahwasannya Abu Bakar sama Umar Sengaja mengambil khilafahnya Ali Sama Uthman dikeluarkan Karena dia masih mengaku Islam Dia berkedok Islam Dikeluarkan Apa yang terjadi? Dia buat Tim Demonstran Kemudian masuk Memprotes Uthman Sampai terbunuh Uthman Buku-buku ahli sunnah Semua sepakat Ahli sunnah siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi SAW Mengatakan yang membunuh Uthman bin Affan Adalah Abdullah ibn Sabah Si Yahudi yang pura-pura masuk Islam Kita punya buku sejarah ini Bukan karangan saya ini Nah disitu jelas Ustaz Khalid Ustaz Basalama Memberikan pernyataan tegas Siapakah Syiah? Dan pernyataan Ustaz Khalid Basalama ini Tidak hanya berhenti Sampai disitu teman-teman Tetapi Ini banyak data-data Ya Bukan hanya ceplos-ceplos ngomong No Tetapi Ada sumber beritanya Teman-teman Ada Oke itu adalah Syiah Sekarang kita kembali lagi Kepada pembahasan Yahudi Sejarah Yahudi ini Ketika melihat Islam ini sudah menghirup udara segar Sudah banyak orang yang masuk Islam Permusuhan sudah dimulai pada saat itu juga Teman-teman Permusuhan oleh orang-orang Yahudi ini Telah dimulai dari saat itu Ketika Nabi Muhammad sudah mendakwakan Islam Nabi Muhammad pernah mau ditimpakan batu oleh orang-orang Yahudi Kepalanya Terus Nabi Muhammad juga pernah disuguhkan racun Teman-teman Untuk makan racun Entahlah banyak kelakuan mereka ini Yang memusuhi Islam Tiba-tiba ada orang yang disanjung-sanjung di Indonesia Dipuja-puja di Indonesia Bahkan digadang-gadang mirip dengan Rasulullah SAW Ternyata dia Madad-madad Yahusen Lalu dia Mencintai Yahudi katanya Sedangkan umat-umat Islam Di Palestine sana Dibantai oleh orang Yahudi Tidak mungkin Zionis itu beragama Buddha Hindu Meskipun Hindu yang ada di India sana Juga membantai orang-orang Muslim Ini ada Habib yang begini nih Modelnya Namun Alhamdulillah Pokoknya kalau kita mengkaji sejarah Palestina dan Israel Ini sangat menyedihkan teman-teman Ya Sangat-sangat menyedihkan Antara Syiah Yahudi Tapi saya tidak mau membahas ke sana Saya hanya memberikan penjelasan kepada kalian Tentang siapa Habib Ali Yang sebenarnya Saya tidak mau menduga-duga disini Karena sudah jelas disitu ada videonya Dia cinta kepada Yahudi Dia membela Syiah Bahkan madad-madad Yahusen Berdoa dengan orang-orang Syiah Ya Kita mau gimana ini Di Indonesia ini ya teman-teman Bemuja-muja Oke Saya tidak punya banyak kata-kata disini Saya tidak punya banyak narasi Kalian bisa merilaih sendiri isi video ini Dan kalian bisa tahu sendiri Kalau kita sebagai man-muslim Tentunya Harus kemana Harus bagaimana Oke teman-teman gitu saja Apabila di video ada yang bermanfaat Itu mulai dari Allah SWT Tetapi apabila ada yang keliru Itu mulai dari kekhilafan dan kebodohan saya Salam